Hai nah jadi ini pokok terakhirnya ya nomor 6 sebelum kita makan kita geling dulu jadi ini satu pokok masaknya adalah tiga masak tiga varintasi malungun mantap ini masak tiga eh tiga pampat ini nanti walauhaseh mantap ya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk bapak ibu dan saudara-saudara semua nah sambil kita cerita ini manen dulu bosku tuh ayo manen dulu mahuat nah ini satu pokok ini masa dua setiap lepas itu menyebabkan buah ini buat buahnya indah sekali apa namanya numpuk-numpuk nah ini kita lagi mulai panennya ini pokok pertama jadi video ini kita akan melihat-lihat tentang penampakan bibit varientas Sultan ini nanti di pokok kedua kita baru membahasnya lumayan besar yuk kita jalan yuk kita lihat ke pokok berikutnya nah ini kita mulai ambil ke pokok kedua wis besarnya ini tinggi pokoknya ini sekitar satu meter setengah ini seperti buat buahnya itu apa ini jadi ini penampakan bibit varientas Sultan itu namanya si malungun nah jadi ini penampakan dengan buah si malungun jadi kalau udah ukurannya itu tinggi pokoknya itu sekitar satu meter setengah itu produksi buahnya itu sekitar beratnya kilo sekitar ini ini sekitar 20 kilo nada 20 lebih sedikit jadi kita gitu kalau mau milih 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 yang si malungun ini bagus juga tapi bukan berarti yang lainnya itu enggak bagus nah masak dua ini pokok pertama kita lihat lagi ke pokok ketiga yuk nah ini pokok ketiga masa dua nah jadi ini adalah pokok kedua sebelah konek singmateng Mas wah ini masa ternyata masa empat Bapak Ibu Oh sekali masa segitu dan diatasnya itu langsung ada itu apa namanya itu kembang dompetnya nanti jadi wih merahnya lebih sekali satu wih merahnya masih 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 kita lihat nah itu yang kedua misalnya bisa tak bereng ya dikarenakan kita itu no perlawanan nantri matahari lupa nyata 2 nah setelah lewat sini hajar biar enggak apa enggak belirung Oh ternyata masa empat kalau enggak tiga ini mantap tiga buah empat jadi ini menampakannya orientasi malungun ya Pak Ibu Sampai nah kita lihat lagi menampakan yang ke pokok keempat di sini masa tiga ini satu pokok ini masih pokok keempat udah mantep kita keliling sebentar ya kita bisa lihat masa berapa itu tadi 12 Oh sama ini tiga nah langsung kita panen besar ternyata terlihat lagi yang itu ini pokok kedua eh jadi kalau gede-gede kak fir-variantasi malung ini buahnya itu berat-berat mantep tuh salar gede pokok ketiganya eh pokok ketiga buah ketiga kita akan maju nah itu dia oke nah kita lihat lagi penampakannya keempat ya eh kelima lupa saya Wah ini dia penampakan pokok-pokok kelima besar ini ini sekitar 35 kilo aja ini masih rendah tinggi pokoknya masih sekitar 1 meter lebih sedikit untuk kelewasan lahannya ini sekitar 2 hektare kurang lebih sedikit enggak gede gancor mantep masih ini satu pokok ini masa dua itu besar juga secara kamu kesana itu nampaknya ngambil bereng jadi kok nge-1 kita lihat ke pokok nomor 6 ya Nah jadi ini pokok terakhirnya ya nomor 6 sebelum kita main kita giling dulu jadi ini satu pokok masaknya adalah tiga masak tiga varintasi malungun mantap ini masak tiga eh tiga pampat ini nanti walau maseh mantap jadi ini sekalian kita menutup videonya ini terima kasih yang buat yang udah nonton ini jadi video kali ini kita menjelaskan tentang penampakan karyantas malung ini lain pesan yang ada itu dia walaik indah sekali nampakannya punnya besar juga nah ini dia buat akhir jadi sekali anu yang sekiannya saudara-saudara terima kasih pocang udah subscribe-subscribe bisa mengambil antara subrek walau kayak ganteng ini jadi karyanta sultanya cukup sudah sekian untuk video kali ini teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walah etian gede banget ayo masih di panen ini satu pokok masak satu tapi banyaknya itu indah walah kiat ini wabarakatuh ya perjalanan kita menuju pemanen terima kasih